In these walls are the stories that I can't explain Peperangan umumnya didominasi oleh kaum pria Namun taukah anda ada pula diantara kaum wanita yang tercatat sebagai pejuang yang turun ke medan perang demi membantu tanah airnya Para pejuang wanita ini seolah tak ingin kalah dengan kegigihan para pria Beberapa prajurit tangguh wanita ini pernah mendapatkan medali penghormatan karena keberaniannya dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa dan patut dicontoh Beberapa dari mereka bukan berasal dari dunia militer, melainkan warga biasa Beberapa diantara mereka ada yang justru lebih unggul dan lebih baik dari para prajurit pria Siapa saja mereka? Khusus malam ini On The Spot telah merangkum 7 prajurit wanita tangguh Mary Walker adalah wanita pertama dan satu-satunya di seluruh kekuatan militer Yang pernah menerima medali kehormatan Kongres atas tindakan dan tugasnya selama perang saudara Meskipun dia tidak memulai karir di militer, Mary dikenal sebagai sosok yang mendorong hak-hak perempuan serta reformasi berpakaian Sebelum perang saudara pecah, Mary adalah satu-satunya perempuan di kelasnya yang lulus dengan gelar medis dari Syracuse Medical College Segera setelah mendapatkan gelar, perang pecah dan Walker secara sukarela bergabung dengan angkatan darat sebagai petugas medis Perempuan kelahiran 1832 di Oswego, New York, diangkat sebagai dokter bedah kontrak untuk Uni Ohio Relawan Infanteri ke-52 Pada bulan April 1864, dokter Mary ditangkap oleh tentara konfederasi dan ditahan selama 4 bulan di Richmond, Virginia Ia dibebaskan pada Agustus dalam pertukaran dengan petugas konfederasi Atas jasa-jasanya tersebut, Presiden Andrew Johnson memberikannya medali kehormatan pada bulan November 1865 Dokter Mary biangkat menjadi ketua asosiasi pakaian reformasi nasional dan aktif di Piro Hak Pilih Perempuan Pemilik nama lengkap Jamila Bohiran ini adalah seorang pejuang wanita paling terkenal di dunia Ia adalah pejuang nasional Azaz Zahir Lahir pada 1935 di lingkungan Al-Kasbah dari ayah dan ibu Azaz Zahir Tunisia Ia tergabung dalam Front Pembebasan Nasional Azaz Zahir Perjuangan yang melawan pendudukan Perancis di Azaz Zahir tak hanya melalui jalur diplomasi Ia juga aktif dalam jalur baku tembak dengan pasukan Perancis Semasa sekolah, yang mengganti lagu kebangsaan Perancis adalah Ibu Kami Dengan kata-kata, Azaz Zahir adalah Ibu Kami Sikapnya ini mendorong kepala sekolah Perancis untuk menghukumnya Ketika revolusi Azaz Zahir pecah pada 1954 Ia bergabung dengan Liberasi Nasional Azaz Zahir atau FLN Ketika ia berusia 20 tahun Ia bergabung dengan Fedayen dan menjadi yang pertama secara sukarela membom tanaman di jalan Yang digunakan selama kependudukan Perancis Karena tindakan heroiknya, ia menjadi orang yang paling diburu Awal perjalanannya dimulai pada 26 Januari 1957 Ketika ia meledakkan sebuah bom di sebuah klub yang sering dikunjungi oleh pemuda Perancis Pada 9 April 1957, ia ditangkap oleh petugas patroli setempat setelah ditembak kakinya Petugas itu menemukan dokumen bersamanya dengan surat-surat dan banyak uang Yang membuktikan bahwa ia memiliki hubungan komandan Azaz Zahir Fedayen Yasef Saidi Mungkin Alva Mae Jones adalah wanita pertama dalam kesatuan Korps Marinir Angkatan Laut Amerika Serikat Ia ikut berperang langsung dengan tentara Jepang Di satu wanita lainnya hanya mendapatkan tugas sebagai juru masak dan juru cuci marinir Ia justru mendapatkan tugas sebagai pengatur serangan laut Angkatan Laut Marinir Amerika Serikat Di masa Perang Dunia Kedua Alva adalah perempuan pertama dari 18.000 perempuan yang terdaftar di marinir selama Perang Dunia II Ia bergabung ke kesatuan Angkatan Laut pada 13 Agustus 1918 Namanya secara resmi tercatat sebagai marinir perempuan pertama di Amerika Serikat Pabi adalah wanita pertama di dalam kesatuan Angkatan Darat Ia mendapatkan US Army Distinguished Service Medal Iaitu medali kehormatan yang hanya diberikan kepada prajurit-prajurit Amerika Serikat terbaik Mulanya Ia hanya bertugas di bagian editor Tetapi karena kegemilangannya Ia kemudian berhasil menduduki posisi penting di kemiliteran Amerika Serikat Segera setelah Ia mendapatkan medali kehormatannya di tahun 1945 Ia kemudian naik pangkat menjadi kolonel Perempuan kelahiran Calim, Texas ini memutuskan untuk bergabung dengan pasukan militer perempuan saat perang mulai pecah Ia memiliki banyak pengaruh bagi orang-orang sehingga terdapat sebuah sekolah di Texas menggunakan namanya Ia adalah prajurit Amerika yang bertugas sebagai perawat Angkatan Udara Walaupun ia tak pernah mendapatkan pendidikan formal dalam dunia medis penerbangan Namun nyatanya ia berhasil merawat banyak pasukan penerbang Amerika Serikat Ia juga mendapatkan medali medis penerbangan Amerika Serikat karena peran aktifnya dalam perang dunia kedua Januari 1943, Lieutenant L.C. Oz bertugas di penerbangan evakuasi udara bagian antarbenua Ditempatkan di stansi rumah sakit 159 di Karachi Pada 26 Januari 1943, ia diberitakan untuk mempersiapkan diri dengan tugas yang cukup menegangkan Yaitu merawat 5 pasien yang terluka dalam suatu penerbangan Selama 6 hari, ia merawat setiap pasien hingga pesawat tiba di Washington, D.C. dengan kapal dan transportasi lainnya Perjalanan tersebut dikabarkan dilalui selama 1 bulan Atas jasanya ini, ia diberikan medali Angkatan Udara pertama Serta diberi kesempatan untuk menjalani pelatihan perawat penerbangan secara formal Beberapa rekomendasinya adalah menyediakan oksigen di dalam pesawat serta kontak P3K kecil Dapat dikatakan bahwa Joan of Arc atau Jean Dove adalah simbol satria Perancis Ialah prajurit wanita namanya menyeruak di dunia kemiliteran dunia Ia ikut bertempur langsung dengan pasukan Inggris dalam rangka mendapatkan kembali tanah Perancis Ia dapat memutar balikan pasukan Inggris yang berperang di Perancis Dan membawa kembali kejayaan Perancis Bersama pasukan Perancis, ia banyak memenangi pertempuran Sebelum akhirnya ia tertangkap dan dihukum mati pada Juni 1456 Hingga saat ini, ia tetap dianggap sebagai wanita suci Sekaligus pahlawan wanita paling berpengaruh di negara Perancis Joan of Arc membantu tentara Perancis untuk mencari kemenangan di beberapa kesempatan selama perang Dan akhirnya memainkan perang substansial dalam pengobatan Charles ke-7 Perannya dalam perang tersebut memubah perjalanan sejarah Kemenangan besar dalam perang 100 tahun membuatnya menjadi salah satu tokoh berpengaruh dalam sejarah manusia Joan tumbuh menjadi ahli strategi akurat Menurut pengakuan Joan, ia menerima ilham dalam bentuk bisikan-bisikan suara Yang memberi informasi tentang lokasi pasukan Inggris Malahayati adalah salah seorang perempuan pejuang dari Kesultanan Aceh Perempuan bernama asli Kemalahayati memegang jabatan sebagai kepala barisan pengawal Istana Panglima Rahasia Dan Panglima Protokol Pemerintah dari Sultan Saidil Mukhamil Alauddin Riayat Syah IV Malahayati memimpin 2.000 orang pasukan Inong Bale Yaitu janda-janda pahlawan yang telah tewas Ia berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada 11 September 1599 Sekaligus membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran satu lawan satu di geladah kapal Untuk keberaniannya tersebut, ia mendapatilah Laksamana Sehingga ia kemudian lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati Pemirsa waktu 7 prajurit wanita tanggung, versi on the spot Pemirsa waktu 7 prajurit wanita